Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan berjalan-jalan di Desa Gelempang, Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Desa ini berada di sebelah utara Kabupaten Banyumas dan masih berada di kawasan Kaki Gunung Selamat. Desa Gelempang memiliki wilayah yang tidak begitu luas dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Pekuncen. Pembangunan infrastruktur jalan, tempat ibadah serta fasilitas lainnya terbilang sudah cukup bagus. Desa ini terdiri dari Padukuhanti Numpuk, Karang Cengis, Kedung Gandu, Duku Sawen, dan Kampung Baru. Terima kasih telah menonton! Dengan limpahan air yang banyak, desa ini dominan dengan penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Selain penghasil padi, desa ini juga sebagian adalah penghasil sayuran. Sebenarnya desa Gelempang memiliki potensi wisata air dengan adanya air terjun atau Curug Kedung Lesung, hanya saja potensi wisata ini belum dikembangkan dengan baik. Curug Kedung Lesung merupakan salah satu wisata alam yang berada di desa Gelempang Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Desa Gelempang juga mempunyai produk herbal yaitu madu klanceng dan kopi pol. Kopi pol, menjadi sebutan produk kopi yang ada di desa Gelempang. Kopi pol adalah singkatan dari kopi dan kapol yang menjadi bahan utama produk kopi unggulan desa ini. Madu klanceng, madu yang kaya akan hasiat. Madu ini diproduksi oleh kelompok tani hutan rimba langgeng desa Gelempang melalui setup atau kotak lebah dengan makanan bunga sekitar, khususnya bunga matahari. Madu klanceng terkenal untuk pengobatan herbal atau pengobatan tradisional. Pemanenan padi di desa ini bisa tiga kali dalam satu tahun karena air di sini hampir tidak pernah berhenti mengalir. Itulah sekilas tentang desa Gelempang Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Jangan lupa untuk tetap mendukung channel ini dengan menekan tulisan, subscribe, agar tetap bisa menyajikan info-info lainnya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.